Yo, what's up guys? Welcome back again with me in the Farfikenza channel. Orang guys, jadi di video kali ini aku tidak bermain game GTA terlebih dahulu. Dan di video kali ini aku mau memainkan sebuah game yang belum pernah dimainkan di channel ini. Dan game apakah itu? Yaitu adalah Resident Evil 4. Di video kali ini aku tidak memainkan wall truck di game yang satu ini. Mainkan di video kali ini aku mau membagikan sebuah tips and risk kepada kalian semua. Dan aku gak sengaja menemukan sebuah trik yang sangat menarik sekali. Dan tentunya ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Dan tentunya buat para player Resident Evil 4. Dan tips and risk seperti apakah itu? Yaitu adalah cara mengaktifkan Dead Man Glitch di Resident Evil 4. Dan Dead Man Glitch itu apa bang? Ya, Dead Man Glitch itu adalah sebuah glitchnya. Dimana ketika kalian mengaktifkan glitch tersebut, maka Leon akan menjadi lebih cepat dari yang aslinya. Ya, jadi gimana cara untuk mengaktifkan Dead Man Glitchnya? Oke, daripada kita kebanyakan basa-basi lagi atau kebanyakan goceh-goceh yang gak jelas lagi, kita langsung saja ke dalam videonya. Check it out! Ohri guys, jadi cara untuk mengaktifkan Dead Man Glitch ini sangat mudah sekali. Yang pertama, yang kalian harus punya yaitu adalah senjata striker terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan senjata ini sendiri, kalian harus sudah berada di ruang bawah tanah. Yang dimana nanti kalian akan dijatuhkan oleh Salazar. Nah, kalau sudah mendapatkan senjatanya, langsung saja pakai senjatanya. Nah, ketika sudah memakai senjatanya, langkah selanjutnya yaitu adalah nge-aim. Ya, contohnya seperti ini. Nah, untuk nge-aim sendiri, kalian bisa tekan R1 untuk GPS. Dan savekan untuk di Resident Evil 4 yang original. Kalau yang Resident Evil 4 yang HD, itu aku gak tahu tekan apa untuk nge-aim. Nah, buat kalian yang main Resident Evil 4 yang versi HD di PC, kalian bisa kasih tahu di kolom komentar. Tekan apa untuk nge-aimnya. Nah, langsung saja kita mengaktifkan glitch-nya. Oke, jadi pertama-tama, kalian nge-aim. Langsung kembali ke inventory secepat-cepatnya. Jangan sampai pas kalian nge-aim, lasernya keluar. Kenapa kalau lasernya keluar? Kalau lasernya keluar, glitch ini tidak akan bekerja. Nah, kalau sudah di inventory, langkah selanjutnya itu adalah ganti ke senjata lain. Ya, kalian bisa ganti ke senjata yang kalian inginkan. Ya, di sini aku contohkan, aku mau pakai handgranate. Dan boom, kalian bisa lihat sendiri, Leon menjadi lebih cepat. Dan larinya kalian bisa lihat sendiri kan, lebih cepat dari yang aslinya. Dan tentunya di saat dia nge-pisau, tuh, lebih cepat juga dari yang aslinya. Dan juga di saat dia nembak, menjadi lebih cepat dari yang aslinya. Dan tentunya akurasinya ini menjadi lebih sakit di saat musuh kena tembakan dari kalian. Dan ketika ngisi peluru, akan menjadi lebih cepat dari aslinya. Nah, tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, animasinya bahkan lambat guys, dari gisi pelurunya. Nah, glitch man glitch ini akan ternonaktifkan ketika kalian memakai senjata striker, lalu kalian nge-aim. Tuh, maka Leon akan menjadi normal. Dan glitch man glitch-nya akan ternonaktifkan. Dan ketika kalian masuk atau keluar dari pintu. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, yang tulisan warna hijau itu akan membuat glitch man glitch-nya akan ternonaktifkan. Dan, kalian kalau naik tangga atau turun tangga yang berkayu itu, glitch man glitch-nya akan otomatis ternonaktifkan. Dan masih banyak lainnya. Ya, jadi itu dia adalah cara untuk menghasilkan glitch man glitch di Resident Evil 4. Orang guys, jadi sekian dulu dari video ini. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat kalian semua dan juga buat para player Resident Evil 4. Kalau kalian misalkan suka dengan video ini, jangan lupa kasih like video ini. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, kalian bisa dislike video ini. Dan jangan lupa juga komen di bawah kira-kira video apa yang aku akan bikin selanjutnya. Atau kalian merupakan sesuatu, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian bisa DM di Instagram aku di add dafaraficanza. Atau kalian bisa langsung klik link-nya di deskripsi video ini. Dan yang paling utama, jangan lupa subscribe channel ini. Dan nyalakan loncengnya, agar setiap aku upload video kalian lah orang pertama yang akan menonton video baru aku. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian mengetahui tips and tricks yang ada di video ini. Alright guys, and I'll see you on the next video. And thanks for watching my video. And don't forget to always stay classy and stay cool. And bye-bye.